Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan atau perbedaan antara Nuh yang dikisahkan di dalam Al-Quran dengan Nuh yang dikisahkan di dalam Al-Kitab. Meskipun sama-sama bernama Nuh, namun kita akan melihat perbedaan dari keduanya. Sama halnya dengan para nabi yang pernah saya bahas dalam Youtube channel ini Bapak Ibu, misalnya Jakaria yang ada di dalam Al-Kitab, itu berbeda dengan Jakaria yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Musa yang ada di dalam Al-Kitab, itu berbeda dengan Musa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dari seluruh-seluruh keduanya dari Islam, dan beberapa contoh yang lain Bapak Ibu. Sahabat wisial, hidayah itu memang hak prerogatif Allah, hidayah itu memang milik Allah, sehingga tidak sembarang orang yang akan mendapatkannya, hanya orang-orang yang Allah kehandaki. Silahkan kalian lihat sendiri bagaimana umat Kristen yang satu ini rak bukunya penuh dengan buku-buku Islam. Namun, sampai sekarang ini dia belum juga tersentuh hidayah atau menjadi seorang mu'allah. Sungguh aneh bukan? Mari kita simak bagaimana studi dan analisanya tentang kisah-kisah di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Tentunya karena rahmat dan karunia dari Allah, sehingga kita bisa sama-sama mereaksi dan mengomentari video-video viral yang ada di dunia Islam dan dunia kristalologi tentunya. Nah, pastinya kita semua tahu bahwa Kristen itu dijangkit dengan kebohongan-kebohongan. Nah, seperti apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran? Mari kita lihat di dalam Quran Surah 29 Al-Ankabut ayat 14. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan sesungguhnya kami telah mengutus nuf kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, kita fokuskan kepada seribu tahun, kurang lima puluh tahun. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan A Thousand Years Less Fifty. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh Tafsir At-Tobari, Bapak-Ibu. Karena kalau kita membahas tentang Islam, pakailah literatur Islam. Dan kalau kita membahas tentang Kristen, pakailah literatur Kristen. Jangan dibalik. Di dalam literatur ini, Bapak-Ibu, diriwayatkan bahwa Nabi Nuh A.S. diutus kepada kaumnya ketika ia berusia 350 tahun. Demikian menurut riwayat berikut ini. Nasir bin Ali Al-Jadami menceritakan kepada kami, ia berkata. Nuh bin Qais menceritakan kepada kami, ia berkata. Aun bin Abu Syahdad menceritakan kepada kami, ia berkata. Sesungguhnya, Allah mengutus Nabi Nuh A.S. kepada kaumnya ketika ia berumur 350 tahun. Ia menetap bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun atau 950 tahun. Kemudian setelah itu ia hidup selama 350 tahun. Nah, kalau kita buat tabelnya, Bapak-Ibu, berapa umur Nuh dalam Islam? Kalau Bapak-Ibu perhatikan dalam tabel ini, Allah SWT mengutus Nuh kepada kaumnya berumur 350 tahun. Kemudian Nuh menetap bersama kaumnya 950 tahun. Dan setelah banjir itu, Nuh masih hidup 350 tahun. Jadi kalau kita total, umur Nuh dalam Islam adalah 1650 tahun. Nah, bagaimana menurut ulama Islam yang lain, Bapak-Ibu? Kita bisa dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, Bapak-Ibu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah umur Nabi Nuh. Dikatakan bahwa umur Nabi Nuh adalah seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bapak-Ibu mengatakan bahwa umur Nabi Nuh sebelum menyerukan ajaran Allah adalah 300 tahun. Lalu mengajak umatnya ke jalan Allah selama 300 tahun. Dan hidup setelah bencana banjir besar itu selama 350 tahun. Jadi kalau kita total umur Nuh adalah 950 tahun. Menurut pendapat ulama yang lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nuh diutus menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Kemudian hidup berdampingan bersama umatnya selama 950 tahun. Setelah banjir besar, dia hidup selama 60 tahun. Sampai akhirnya populasi manusia menjadi banyak lagi. Dari Ibnu Abbas juga, Nuh diutus menjadi Nabi setelah usia 250 tahun. Dia menyebarkan ajaran obloh kepada kaumnya selama 950 tahun. Kemudian hidup setelah bencana banjir besar selama 200 tahun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dan kita totalkan, umur Nuh menurut versi yang pertama oleh Ibnu Abbas adalah 1050 tahun. Namun Ibnu Abbas juga memberikan versinya yang lain, yaitu total umur Nuh menjadi 1400 tahun. Sayangkan Bapak Ibu, dari orang yang sama menghasilkan dua versi umur Nuh yang berbeda. Nah sahabat of shell sampai di sini, dia mengatakan bahwa ada dua ulama Islam yang mengatakan perbedaan tentang umur Nabi Nuh. Apa yang dikatakannya tentunya hanya sebatas tasiran yang dicari-cari kesalahannya oleh orang ini. Tentang berapa sebenarnya umur Nabi Nuh pasca banjir, lalu Nabi Nuh menjadi rosul untuk keluarganya saja. Sementara di dalam Al-Quran juga dinyatakan umur Nabi Nuh adalah 950 tahun sebelum banjir. Lalu dia mempermasalahkan berapa umur Nabi Nuh sebenarnya setelah banjir. Mari kita lanjut bagaimana analisa ngaburnya. Kita lanjut. Wahab mengatakan bahwa umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. Kab Al-Ahbar mengatakan bahwa Nabi Nuh hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 70 tahun. Bahkan umurnya bisa mencapai 1020 tahun. Selanjutnya, Aun bin Abi Syadad mengatakan bahwa Nuh diutus menjadi Nabi setelah umur 350 tahun. Kemudian hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 350 tahun. Umur Nabi Nuh bisa mencapai 1650 tahun sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan. Selanjutnya, Al-Hasan berkata ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia bertanya kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, berapa lama kamu hidup di dunia ini? Nabi Nuh menjawab, sebelum diutus menjadi rasul, aku telah hidup selama 300 tahun. Kemudian aku hidup dengan kaumku selama 950 tahun. Dan setelah banjir besar aku hidup selama 350 tahun dan seterusnya. Jadi kalau kita total Bapak Ibu, umur Nuh menjadi 1600 tahun. Dalam versi lain, diriwayatkan dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah SWT mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dia telah berumur 250 tahun. Nabi Nuh menyeru umatnya selama 950 tahun. Setelah banjir besar, Nabi Nuh hidup selama 250 tahun dan seterusnya. Kalau kita total Bapak Ibu, umur Nuh menjadi 1450 tahun. Dan tentu masih ada beberapa versi lain yang berkenaan dengan umur Nuh yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, tidak ada yang tahu pastinya berapa umur Nuh dalam Islam. Kalau saya mengutip tafsir Al-Qurtubi Bapak Ibu, berapa umur Nuh itu? Jawabannya adalah walah-walah, hanya Allah yang tahu. Nah berbeda dengan Nuh yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Umur Nuh pada waktu air bahaya itu datang, itu eksak dan pasti. Jawabannya bukan hanya Allah yang tahu. Jawabannya bisa kita temukan di dalam kejadian 7 ayat 6. Kalau kita baca, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Nah berapa total umur Nuh dalam Alkitab juga dicatat secara eksak dan pasti. Kita bisa lihat di dalam kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Kalau kita baca, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, banyaknya perbedaan pendapat ulama Islam berkenaan tentang umur Nuh dalam Islam. Ada yang mengatakan bahwa Nuh dalam Al-Quran yang diakini oleh Islam itu adalah 1650 tahun. Ada yang mengatakan 1050 tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun. Ada yang mengatakan 1020 tahun. Ada yang mengatakan 1600 tahun. Dan ada yang mengatakan 1450 tahun. Kalau ditanya mana yang benar Pak Jul, jawaban yang paling tepat untuk itu adalah walau walam atau hanya Allah yang tahu. Sementara di dalam Alkitab, umur Nuh itu pasti dan eksak Bapak Ibu. 950 tahun. Umur Nuh pada waktu air bah itu 600 tahun. Dan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Nah pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dalam materi ini Bapak Ibu? Meskipun ulama Islam sendiri tidak bisa memberikan kepastian umur Nuh yang mereka yakini sebagai salah satu dari nabi mereka. Tetapi, seorang-seorang kita yang dari Islam itu bisa tekun dan setia di dalam mengikuti ajaran dari oblah mereka. Harusnya kita yang eksak dan pasti ini harus lebih setia, harus lebih tekun, harus lebih militan dalam mengikut Kristus. Anda dan saya sudah berada di jalan yang benar. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, tetaplah setia sampai kita mati. Nah selanjutnya bagaimana respon Anda ketika ulama Islam berbeda pendapat tentang umur Nuh? Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti berapa umur Nuh yang mereka yakini sebagai salah satu dari nabi mereka. Silahkan tuliskan komentar Anda untuk itu. Nah baik, jika menurut komentar kami begini ya Pak. Di dalam Al-Quran jelas menyatakan bahwa umur nabi Nuh adalah 950 tahun sebelum air bah datang. Dan itu juga sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Bible Anda ya. Dimana tertulis di sana 950 tahun juga. Namun sayangnya setelah banjir bah itu datang, Bible justru tidak menjelaskan dan tidak menginformasikan berapa umur Nuh selanjutnya. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan dari mana Bible itu bisa dianggap valid dan pasti tentang ayat-ayatnya. Sementara para nabi dalam Bible sendiri sudah menyatakan bahwa Taurat sudah dirombak oleh orang-orang yang mendorhaka kepada Allah. Sebagaimana yang kalian bisa cek di dalam Yeremia pasal 8 ayat 8. Jangan menganggap kami bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya penapang supara penyurat telah membuatnya menjadi dosa. Itu pengakuan Bible sendiri ya bukan dari kami. Sebagaimana yang sudah masyur di dalam dunia kristologi tentunya tentang siapa yang dikurbankan apakah Ismail atau Ishak. Kami kutip lagi salah satu contoh dalam kejadian pasal 8 ayat 21. Ada dua hal yang kami komentari dalam ayat ini ya. Yang pertama siapakah dan bagaimanakah penulis Bible bisa tahu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Lalu tertulis aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bagaimana bisa ya penulis tahu isi hati Tuhan. Sementara isi hati sesama manusia saja tidak ada yang tahu. Dan kedua Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun ia jahat dari kecil. Padahal faktanya dari kisah nabi ke nabi yang tertulis di dalam kitab masih mengutuk dan murka kepada kaum Lut, Fir'aun dan masih banyak lagi. Jadi Bible itu tidak bisa dipercaya karena penulisnya berdusta dan Tuhannya pun ingkar janji. Jika Bible mau dibahas secara detail maka inilah yang terjadi. Yang disebut dengan Torah Zabur Injil yang di dalam Quran ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju gak? Zaman itu. Pada zaman itu. Setuju gak? Setuju. Setuju ya? Pertanyaannya apakah nabi Musa menulis Torah yang lima kitab Musa itu? Apakah nabi Daud menulis Zabur? Apakah Isa atau Yesus menulis ini? Tidak. Kita sudah bisa buktikan dengan ilmiah bahwa ini kan kitabnya orang Yahudi ini. Kitabnya orang Yahudi ini terdiri dari lima kitab Musa disebut Torah. Di tengahnya ada kelompok Nefi'im yang disebut dengan kisah nabi-nabi. Ada kelompok lain disebut dengan Ketufim atau tulisan orang-orang bijak. Kitab ini disusun kira-kira baru di abad kelima sebelum masehi. Nabi Musa hidupnya di abad keberapa? 14-13 sebelum masehi. Jaraknya hampir seribu tahun gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Torah yang disebut atau Torah Zabur disebut dalam Quran itu ini? Bukan. Terus ini kitabnya orang Kristen yang mereka sebut dengan Injil. Apakah Injil yang disebut dalam Quran itu ini? Bukan juga karena bukan Yesus yang nulis. Bukan juga Yesus yang memerintahkan muridnya untuk menulis di depan dia. Itu semua sudah ada kajiannya. Dan itu hampir juga dikonformasi oleh ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang. Bahwa yang menulis ini ya khususnya di 4 gospel. Matthius, Marcus, Lucas, Johannes. Itu bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Juga bukan orang-orang saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang yang menulis ini 4 gospel. adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan narasumber atau Yesus. Ibaratnya juga orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng. Ibarat kata orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus lah. Tidak kenal pokoknya ya. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang mendengar Nabi membacakan ayat Quran. Kemudian sahabat menulis di depan Nabi. Bahkan juga dikoreksi bacaannya setelah benar baru disimpan. Baru ketika Nabi Muhammad s.a.w. wafat baru catatan-catatan itu dikodifikasi. Bukan dikanonisasi. Kalau ini dikanonisasi. Tapi kalau Quran namanya dikodifikasi. Jadi dari catatan-catatan itu dibaca sesuai bacaannya dengan tim yang sudah dibentuk baru masuk ke dalam Quran. Bedanya di situ. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah mengetahui. Bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan banyak orang Yahudi. Dan juga bukan banyak orang Kristen. Gimana? Kita bisa buktikan gitu. Bahwa ini bukan usaha yang nulis. Bukan Yesus yang nulis. Bukan Daud yang nulis. Bagaimana berarti? Nah hati-hati. Makanya maksud saya. Kita harus paham. Kalau mereka bawa-bawa ini. Kepada kita. Kepada keluarga kita. Ini loh Injil yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Isa gitu. Bagaimana? Jangan buru-buru percaya gitu maksud saya. Kira-kira itu ya yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai umat Islam. Supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Jadi benarlah kata Al-Quran bahwa Al-Quran hanya menyebutkan pastinya umur Nuh yakni 950 tahun sebelum banjir. Dan angka itu juga yang dicatat di dalam Bible. Tapi Bible tidak mengetahui berapa umur Nuh setelah banjir itu terjadi. Jadi hidayah itu memang hanya milik Allah dan hak prerogatif Allah kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sekalipun ia terpelajar dan memiliki banyak buku-buku keislaman. Namun anehnya masih saja belum tersentuh oleh hidayah Allah untuk menjadi seorang mu'al. Kita doakan saja ya. Suatu hari nanti beliau menemukan hidayah Allah dengan terus mempelajari tentang Al-Quran dan keislaman. Semoga bermanfaat ya sahabat official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga share video video kami ke tab sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax